Informasi selanjutnya, Trotowar menjadi infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat agar nyaman dan aman saat berjalan di Jalan Raya di kawasan wisata Jalan Batu Bolong Canggu, Kecamatan Kuta Utara. Bupati Badung Nyoman Giri Prastem respon cepat memberikan fasilitas untuk pejalan kaki dengan menggelontorkan anggaran 10 miliar rupiah yang proyeknya dimulai hari ini. Ditemani Wakil Bupati dan Sekda Pemkap Badung, Bupati Nyoman Giri Praste, mengecek langsung penataan Trotowar di kawasan wisata Jalan Raya Batu Bolong Canggu, Kecamatan Kuta Utara dengan berjalan kaki. Dana yang disiapkan agar para pejalan kaki nyaman dan aman selama di Jalan Raya ini pun tak main-main, mencapai 10 miliar rupiah. Tak hanya itu, gerak cepat lainnya, Bupati Nyiri Praste juga telah meminta petugas PUPR Kabupaten Badung untuk mengerjakan penataan Trotowar mulai selasa. Di sisi lain, Bupati meminta maaf jika penataan Trotowar ini terlambat ditangani. Giri Praste memastikan meski di tengah pandemi, pembangunan di wilayahnya harus tetap berjalan. Kami kelampangan ini segera memerintah untuk PUPR dari PUPR Kabupaten Badung. Mulai besok, PUPR Kabupaten Badung sudah menyelesaikan Trotowar ini, melaksanakan pekerjaan. Tujuannya adalah menyelesaikan Trotowar ini yang akan diberikan kepada masyarakat Canggu, sahabat gaya wujud daripada fasilitas. Trotowar akan dibangun sepanjang 1,2 km. Selain itu, Bupati juga akan menata jalan shortcut di kawasan Kute Utara untuk menekan kemacetan di sejumlah ruas jalan. Dari Kute Utara Badung, Bagus Arut Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!